Seperti inilah gunungan tumpukan sampah bekas bungkus gulungan kabel yang berada di gudang penyimpanan suku dinas Tata Air Jakarta Pusat. Sampah bungkus gulungan kabel ini merupakan teman petugas Tata Air dari dalam gorong-gorong di Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat. Timbunan sampah karet berhasil dikumpulkan petugas sejak tanggal 23 Februari lalu. Sementara guna kepentingan penyelidikan oleh pihak kepolisian, timbunan sampah bekas bungkus kabel ini diberi garis polisi. Yang saya tahu dari Jalan Merdeka Selatan, sudah semingguan lah di sini ini tumpukan kabel ini. Ini setiap hari nambah atau jumlahnya seminggu ini tetap seminggu? Seminggu ini, terakhir ngambil kemarin, kemarin sore sekitar sempat lah. Ini kalau bisa diceritain kabel-kabel apa sih Pak? Ini yang saya tahu sih kabel listrik apa kabel apa itu Pak? Saya juga kurang paham sih masalah kabel-kabel itu. Tapi kalau jenisnya plastik atau apa? Jenisnya seng ini Pak, jenisnya seng. Belum diketahui siapa pihak yang bertanggung jawab meninggalkan bekas kulit kabel di dalam gorong-gorong. Diduga tumpukan kabel ini menjadi penyebab jalan di sekitar patung kuda tergenang air. Seperti diberitakan sebelumnya, petugas suku dinas Tata Air berhasil mengangkut sampah bekas gulungan kabel di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sampah kabel ini diduga yang mengakibatkan tersumbatnya mengalirnya saluran air. Baytoher Lambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.